Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait dengan isu bahwa dirinya telah mengkhianati janjinya sendiri terhadap Prabowo Subianto, janji mantan Menteri Pendidikan itu sendiri diketahui sebagai pernyataan dirinya yang tak akan melawan apalagi menjegal Prabowo untuk menjadi seorang presiden, namun Anies seperti diketahui telah menyatakan siap untuk menjadi presiden bahkan menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem untuk 2024. Menanggapi hal tersebut, Anies akhirnya mengungkap maksud dari janji yang pernah diutarakannya kepada Menteri Pertahanan tersebut. Saya sampaikan bahwa saya bertanggung jawab untuk mengelola Jakarta dan pada waktu itu, tahun 2019, akan ada Pilpres. Saya menjadi gubernur tahun 2017 dan gubernur DKI itu pasti akan disebut-sebut, tutur Anies di kanal YouTube Total Politik, dikutip pada selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Jadi lebih baik saya bilang dari awal, bahwa saya akan fokus di Jakarta, saya tidak akan terlibat ikut terlibat di dalam Pilpres 2019 kemarin dan saya akan menuntaskan sampai selesai di Jakarta, lanjutnya. Dengan kata lain, pernyataan tersebut hanya berlaku di Pilpres 2019 ketika masih menjadi gubernur DKI Jakarta, saya akan fokus Jakarta 5 tahun, dan sesudah 5 tahun itu saya nggak tahu nanti apa. Apalagi masa itu, Nasdem kan bukan partai pendukung saya, tutur Anies, menurutnya, pernyataan itu harus disampaikan karena menerima banyak tawaran sejak tahun 2018. Seperti ketika Anies ditawari menjadi calon presiden dari tiga partai, tetapi akhirnya ditolak karena menjaga komitmennya memimpin ibu kota. Kalau sekarang sudah selesai, ujar Anies lebih lanjut, merujuk pada sudah berakhirnya tugas sebagai gubernur DKI Jakarta. Kita ini pokoknya bersiap dengan amanat, dengan tugas apapun yang mungkin muncul, you never know, tandasnya. Jadi bagaimana menurut Anda?